Jemaah Haji asal Kalbar dengan penerbangan kedua tiba di Asrama Haji Pontianak Senin sekitar pukul 2 siang. Setibanya di Asrama Haji mereka disambut oleh Gubernur Kalimantan Barat Sutar Miji yang kemudian memberi selamat pada satu persatu jemaah. Jemaah Haji Kalimantan Barat sudah mulai kembali dan sampai hari ini yang meninggal 9 orang. 9 orang yang paling banyak itu kloter 13 dan kloter 16. Dan mudah-mudahan kita doakan yang meninggal mendapat tempat yang sangat layak di sisi Allah SWT dan menjadi haji yang mabrur. Salah seorang jemaah Syahri Haduri menyatakan puas dengan pelayanan yang diberikan selama pelaksanaan ibadah haji. Alhamdulillah selama pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci Mekah Alhamdulillah mulai dari segi pelayanan, pembimbingan dan pembinaan di hotel dan lain sebagainya Alhamdulillah memuaskan. Para jemaah berharap dapat menjadi haji yang mabrur dan bermanfaat untuk umat.